Sebanyak 13 kg sabu siap edar dimusnahkan di lapangan Mapolda, Jambi. Barang haram ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Sabu ini didapat dari 9 orang pelaku pengendal narkoba jaringan lintas Sumatera. Saya sampaikan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum tidak bangga bisa mengungkap saudara-saudara yang membawa barang bukti sejumlah 13,58 bulan ini. Kami akan lebih bangga kalau saudara bisa secara sadar nantinya setelah ini. Wakolda, Jambi menghimbau kepada bandar narkoba untuk menghentikan perbuatannya serta mengajak masyarakat membantu polisi dalam memberantas peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Sabu yang dimusnahkan ini senilai 14 miliar rupiah bisa menyelamatkan ribuan warga Jambi dari penyalahgunaan narkoba. Saat ini peredaran narkoba di Provinsi Jambi cukup tinggi. Bahkan banyak generasi muda Jambi mengkonsumsi barang haram ini. Narkoba ini diselundupkan dari perairan Jambi dan jalur tikus.